Halo semuanya, hari ini Dapur Lestari membuat kue sengkulun ubi ungu Ini aku menggunakan tepung ketan putih dari Rosebrand Ini sudah matang, hasilnya kayak gini, kita lihat hasilnya Ini enak banget ya teman-teman, cocok untuk takjil buka puasa atau cemilan setiap hari Kalau mau jadi ide usaha juga boleh, langsung aja kita simak videonya Langkah yang pertama kita siapkan kukusan Kalau kukusannya sudah panas seperti ini Kita siapkan ubi ungu, ini aku pakai 400 gram Ditimbangnya setelah sudah dikupas ya teman-teman Dipotong kecil-kecil biar matang merata dan juga lebih cepat Ini kita masukkan Kita kukus sampai matang sekitar 30-45 menit Setelah sudah 30 menit, ini kita matikan apinya Ini sudah matang ya teman-teman Setelah itu kita pindahkan ke wadah Setelah ubi ungunya dipindah ke wadah, kita haluskan ya teman-teman Ini kita haluskan pakai garbu saja seperti ini Karena ini sudah matang sempurna Jadi tinggal di haluskan menggunakan garbu Setelah halus secara merata seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Kita siapkan bahan-bahan yang lainnya Selanjutnya kita siapkan tepung ketan putih Ini aku menggunakan tepung ketan putih dari Rosebrand Dalam satu bungkus ini ada 500 gram ya teman-teman Ini nanti kita akan gunakan semua 500 gram Setelah itu kita siapkan ubi ungunya yang sudah dihaluskan Setelah itu masukkan tepung ketan putihnya Ini aku pakai semua satu bungkus Lanjut masukkan gula pasir Ini aku pakai 250 gram Masukkan kelapa parut Pakai kelapa yang setengah tua Kelapanya pakai satu buah ya teman-teman Kalau ditimbang kira-kira tadi 290 atau sekitar 300 gram Beri vanili bubuk Ini setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Setelah itu kita campurkan Nah ini dicampurkannya tidak boleh diuleni ya teman-teman Cukup dicampurkan seperti ini saja Kalau diuleni nanti hasil kuenya jadi keras Jadi cukup dicampur-campur begini saja Tidak boleh ditekan-tekan juga Nah ini butuh agak kesabaran untuk mencampurnya Biar bisa tercampur rata Nah ini ubi ungunya dipisah-pisahkan kayak gini Sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman Menggunakan kelapanya itu yang setengah muda Setengah tua jadi tidak muda banget Tapi juga tidak tua banget ya teman-teman Kalau biasanya aku beli di tukang saya itu bilang ya Untuk bikin kue gitu Terus untuk tepung ketan putihnya itu bisa beli dimana aja Di sualayan ada Kalau di sini di warung sayur juga ada Dan biasanya aku pasti selalu pakai merek rosebrand Karena kalau tepung ketan putih itu Pasti mereknya itu bahkan di tukang sayur juga Banyak ya teman-teman mereknya pasti rosebrand Nah ini ada gulanya juga biar tersampur rata Nah ini tadi ubi ungunya di bagian bawah Sambil di angkat-angkat gini biar tercampur rata Nah setelah sudah tercampur rata seperti ini Ini tuh sudah tercampur rata ya teman-teman Teksturnya seperti ini Kayak berpasir gitu tapi tidak kering banget Nah setelah itu siap untuk dikukus Dicetak dulu Mau pakai cetakan besar dalam satu ukuran juga boleh Atau mau dicetak kecil-kecil juga boleh Ini kita sisihkan dulu Kita siapkan cetakannya Oke setelah itu aku siapkan cetakan Ini sudah dioles dengan minyak goreng ya teman-teman Aku cetakan kecil seperti ini pakainya Kita isi dengan menggunakan adonan tadi yang sudah dicampur Jangan ditekan-tekan Diisi sampai penuh Nah aku isi agak munjung Seperti ini Mau langsung dicetak besar juga boleh ya teman-teman Tapi ini aku pengen kecil-kecil seperti ini Kalau misalnya Mau dibagi ke tetangga Atau Bisa juga buat ide jualan Nanti kalau pada pas Saat puasa Buat ide takjil juga enak Ini karena rasanya manis Dan juga cukup mengenyangkan Untuk membuat kue tradisional Aku selalu pakai Tepung ketan putih dari rosepring ya teman-teman Karena dari dulu Dari ibu saya bikin kue Itu selalu pakai merk itu Karena sudah terpercaya Membuat jajanan tradisional Indonesia Dan juga Untuk masakan juga bisa Jadi teman-teman wajib pakai Tepung ketan putih dari rosepring Nah lakukan sampai dengan selesai Cetakannya terisi semua Nanti kalau misalnya cetakannya nggak cukup Nanti kalau sudah matang Baru diisi lagi Karena aku punya cetakannya hanya 18 kalau nggak salah Setelah sudah masuk cetakan Seperti ini Ini ada 16 buah Masih ada adonannya sedikit ya teman-teman Nanti nunggu cetakannya sudah selesai Baru dikasih adonan lagi Jangan lupa kita panaskan Kukusannya terlebih dahulu Setelah itu kita kukus Setelah kukusannya sudah panas Seperti ini Ini kita kecilkan apinya ya teman-teman Selanjutnya masukkan adonan Kue sengkulunya Nah ini kita kukus selama 35 menit Atau sampai matang Setelah sudah 35 menit Kita matikan apinya Nah ini kue sengkulunya sudah matang ya teman-teman Kita keluarkan dari pancinya Nanti kita keluarkan dari cetakannya Hasilnya seperti ini Jadi tadinya itu agak ke atas ya teman-teman Kalau sudah dikukus Nanti akan agak turun seperti ini Jadi mengisinya itu harus penuh Setelah sudah matang Seperti ini ya teman-teman Ini kita keluarkan dari cetakannya Ini masih dalam keadaan hangat Ini alasannya kenapa diisi sampai penuh banget Karena dia akan turun seperti ini ya teman-teman Nah ini jadi agak turun Jadi kita isinya itu yang penuh Nah ini kita keluarkan dari cetakannya Ini masih hangat Baunya enak banget Baunya wangi banget Ini kue sengkulun ubi ungunya Siap untuk disajikan Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Ini juga bisa jadi ide takjil di bulan Romado nanti Atau juga bisa jadi ide usaha Jangan lupa menggunakan tepung ketan putih dari Rosebrand Terima kasih